Hai Mams Assalamualaikum kembali lagi di channel Umi Lina Nah seperti biasa kali ini kita mau masak buat menu makan siang Kali ini agak kesiangan karena bangunnya tadi jam 6 jadi gak sempet bikin bekal Makanya ini masaknya jam 10 siang jadi pagi tadi anak-anak gak bawa bekal Terus ini langsung masak makan siang Seperti biasa menunya masih di tempe Kenapa tempe karena tempe itu nikmat sekali Ada beberapa yang suka tempe dan ada beberapa yang tidak ya Kalau di keluarga Umi tempe ini jadi menu favorit Jadi setiap hari wajib ada rasanya kayak gitu Karena kalau tidak ada tempe mereka tuh selalu nanyain terutama anak-anak ya Pasti gak masak tempe mah hari ini Atau ini dicari gitu tempenya bener-bener yang Kalau gak ada tempe kayak gak enak gitu makanya Dia bilang kayak gitu anak-anak tuh Nah ini tempenya kali ini gak kita goreng tepung Tapi kali ini akan kita bikin apa ya Yang penting kita iris-iris dulu lah ya Nanti mau bikin apa lihat keadaan Atau mau di sambal atau mau di oseng kering Nah kita lihat nanti ya Yang penting ini digoreng dulu sambil mikir Masak itu sambil mikir ya mam Karena kalau gak sambil mikir jadinya kayak apa ya Gak sukses masaknya Itu sih kalau menurut Umi ya Tapi kalau teman-teman yang lain gimana? Boleh ketik di kolom komentar ya Cara masaknya gimana Nah ini kita langsung nyiapin sayur Kali ini mau bikin sayur sop aja kayaknya ya Sop-sopan ini cuma beberapa helai Kolnya atau kubisnya Terus satu batang daun sop Ditambah wortel Wortelnya sedikit aja Kemudian ditambah tomat satu Ini memang sengaja isinya gak terlalu banyak ya Karena sayuran itu kadang dimakan cuma kuahnya aja Jadi isinya gak dimakan Kadang sayang banget ya kebuang Kuahnya abis tapi isinya masih ada Makanya ini isinya sedikit aja Nanti kuahnya gak terlalu banyak Cuma satu gelas Satu gelas 250 cc kayak gitu ya Nah ini ada apa ini? Yang pahit-pahit Seperti racun Enggak lah ya ini bukan racun Ini pare Pare ini enak banget Walaupun rasanya pahit Tapi kalau umi yang masak rasanya gak pahit Nah pare ini nanti akan kita sambel Jadi mending tempenya kita sambel aja ya Jadi kita nanti bikin sambelnya sekaligus Terus kita bagi dua Buat tempe sama si pare ini Nah untuk masak pare ini Biar dia gak pahit Masaknya itu Ini kan udah diiris ya Kemudian dicuci Setelah dicuci Diremas-remas pakai garam sebentar Kemudian dicuci kembali Nah setelah itu Pas masaknya itu dikasih gula yang agak banyak Enggak juga sih Gulanya sekitar satu sendok makan aja Nah kalau gulanya satu sendok makan itu Biasanya parenya gak pahit Dia memang ada rasa pahit sedikit Sedikit banget Enggak yang bener-bener pahit Itu enggak ya Nah ini lanjut tempenya kita tambahin Karena sepertinya tempenya terlalu sedikit ya Nah ini kita tambahin aja Biar agak sedikit lebih banyak Nah ini tempenya masih seperti tadi Tadinya sih tempe yang sisa ini mau digoreng gitu ya Goreng biasa tapi kok kayak males gitu ya Jadi sudahlah diiris-iris kembali aja Kemudian Akan kita masak sama seperti yang udah kita goreng itu ya Jadi semuanya akan kita bikin sambal tempe Ini gorengnya agak sedikit lebih garing ya mams Karena Kalau dia garing itu tempenya akan Kayak kriuk gitu ya Kayak apa Kres-kres-kres Gak gitu Jadi kalau ngegorengnya ini gak garing Terus tempenya juga rasanya akan Se... Gak enak gitu ya Jadi kalau dia garing rasanya enak Terus dimakan juga enak Nah ini Ini yang satu ini udah mulai garing Kita angkat langsung aja di wadah Tanpa ditiriskan kembali Kenapa gak ditiriskan? Pasti pada nanya kayak gitu Karena gak punya Gak punya alat peniris Terus sebenernya ada sih alat peniris itu Tapi gak umi keluarin Karena kenapa? Banyak cucian say Semakin banyak barang yang digunakan buat masak Semakin banyak pula cucian Siapa yang nyuci? Aku dong Jadi lebih baik kan langsung aja Atau sama aja Paling juga ada apa sih namanya Ada minyaknya itu Tetes dua tetes Gak terlalu banyak Jadi Daripada ngebanyakin piring kotor Cucian apa Bakas-bekas masak yang kotor Lebih baik langsung aja Masuk ke dalam Wadah Kenapa? Langsung aja Karena wadahnya kan Porselin Jadi gak bakal dia hitam Coba kalau plastik Dia lama-lama akan menghitam Berhubung ini porselin Atau kramik Jadi gak hitam ya Panas-panas dimasukin Nah ini lanjut Kita bakal Ngeblender Cabainya Jadi cabainya Kita cuci terlebih dahulu Kemudian kita blender ya Seperti biasa Kita ngeblender saja Tanpa ngulek Kenapa? Karena males Aku banyak malesnya sih ya Lagian ngulek itu kan Lumayan sulat Lumayan sulat Lumayan sulit ya Nah ini kemudian kita lanjut Untuk menggoreng ikan Ada sedikit ikan Gak apa-apa ikannya sedikit Karena Kalau banyak kan Gak habis Mau bazir dong ya Masak itu secukupnya aja Yang penting Habis dimakan Jadi kalau habis dimakan Yaudah nanti masak lagi Kayak masak mie Atau ngoreng telur Pas malemnya Kayak gitu saja Nah ini sayur Kita udah mateng Langsung aja Kita masukin ke wadahnya Sayur ini sayur sop-sopan Tinggal nanti tambahin Bawang goreng Tapi aku Gak punya bawang goreng Jadi gak pake ya Ini tempenya Udah selesai Tinggal kita sambal aja Nah itu disebelahnya Umi masak nasi ya Umi masak nasinya Gak pake listrik Biar hemat listrik Jadi masaknya itu Di kompor Di tanah Dengan ukuran Dua ruas jari Dari atas berasnya ya Nah kemudian Menggunakan api yang besar Jika dia udah mendidih Terus nasinya itu Langsung dikecilkan apinya Nah setelah dikecilkan Dia akan masak Dengan sendirinya Mudah sekali Memasak nasi Menggunakan kompor Nah ini langsung kita tumis Langsung kita tumis Apanya Sambelnya pastinya ya Jadi sambelnya ini Langsung kita tumis Dan ini Langsung dimasukin Kayak Garam Gula Penyedap Jadi Gulanya agak sedikit Lebih banyak ya Satu sendok Penuh Satu sendok makan penuh Jadi Rasa Apa sih namanya Rasa sambelnya Akan manis Gurih Kayak gitu ya Manis pedes gurih Tapi gak terlalu manis Tenang aja Gak kemanisan Itu takaran pas Kalau menurut Umi Karena Umi Suka sekali Masakan-masakan itu Dikasih gula ya Enak perasaan Nah ini Udah mendidih Kemudian kita ambil Separoh Buat si Parinya Kemudian sisanya Kita masukin Si Tempe tadi Tempe yang sudah Gito garing Tempe yang sudah Kita goreng Tadi Akan kita masukkan Kedalam Sambelnya ini Nah ini Kita masukin Kemudian kita Onseng-ongseng Lalu matikan api Nah yang si pari tadi Nanti akan kita Masak kembali ya Karena parinya Masih mentah Belum mateng Nah ini udah selesai Tinggal Onseng-ongseng-ongseng Terus angkat Ini garing banget ya Megangnya aja Udah beda Nah ini si pari Parinya ini Bener-bener mentah Jadi kita Tambahin Sedikit saja air Biar gak terlalu kering Karena kalau terlalu kering Nanti cabinya gosong Atau sambelnya gosong Nah ini Kita masukin Sedikit air Nanti Di parinya Kemudian Bisa tambahkan gula Sedikit lagi Garam Dan penyedap Lalu ini kita Masak sampai parinya Bener-bener empuk Nah ini Sambel parinya Dijamin Gak pahit Teman-teman Boleh coba Tips yang Umi sampaikan tadi ya Nah demikianlah Masakan kita hari ini Jadi menu kita hari ini Ada sayur sopan-sopan Ikan goreng Tempe sambal Sama sambal pari Lumayan Banyak ya Empat macam menu Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih yang udah Menyimak video ini Jika teman-teman suka Boleh di Share dan klik like-nya ya Assalamualaikum Sampai jumpa Di video-video Umi selanjutnya ya Boleh deh Request di kolom komentar Mau Dibikinin menu apa Barangkali Umi bisa Kayak pandai masak aja nih Yaudah lah Makasih ya mams Assalamualaikum